Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, saya Mas Jidid. Kali ini saya akan membahas tentang apakah dengan kita mengangkat beban barat seperti mengangkat galon itu bisa menyebabkan saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu berbeda dengan nyeri otot yang ada di pinggang sini, teman-teman. Jadi saraf kejepit itu dalam bahasa mediknya itu HNP atau Hernia Nucleus Puposus. Itu adalah di mana kondisi di tulang belakang kita itu ada namanya gel. Gel yang itu cincin anulus itu menekan saraf kita. Jadi di bagian tulang belakang ini, teman-teman, yang paling sering menerima beban berat itu ada tiga segmen. Yang pertama di sini adalah cervical, leher ke bawah ini adalah cervical. Terus kemudian dari pundak sini sampai ke belakang sini adalah namanya thoracic. Dan yang dari sini hingga ke pinggul itu namanya adalah lumbar. Nah, di bagian tulang yang paling banyak menerima beban berat itu adalah tulang belakangnya di bagian lumbar. Ini tulangnya lebih besar, teman-teman. Nah, saraf kejepit itu bagaimana? Saraf kejepit itu ketika terjadi postur di mana tubuh kita itu tidak seharusnya. Dan kemudian menerima beban berat. Jadi seharusnya ketika pose yang tidak seharusnya, terus kemudian kita menerima beban berat, maka gel, gel yang ada di tulang belakang itu tadi akan keluar. Gel yang namanya itu cincin anulus. Nanti dia akan keluar, keluar ke belakang dan dia akan keluar kemudian akan menekan saraf. Jadi tulang belakang itu memanjang begini. Terus kemudian di tengah-tengahnya ada semacam gel namanya cincin anulus. Di belakangnya itu ada saraf, saraf dari otak kita ke belakang sini. Nah, ketika kita sering menerima beban berat yang tidak sesuai pada porsinya, terus kemudian pada posisi yang salah, maka cincin anulus tadi itu akan keluar, teman-teman. Keluar ke belakang dan itu akan menekan saraf. Nah, ketika itu menekan saraf, itulah yang disebut namanya saraf bejepit. Jadi, impact-nya seperti ketika teman-teman ada yang mengalami saraf bejepit atau HNP, itu biasanya teman-teman itu ada yang kakinya kesemutan, meskipun tidur rasanya pinggang itu sakit sekali, atau mungkin ada yang sedikit merasakan agak kelumpuhan, itu adalah tandanya teman-teman mengalami saraf bejepit atau HNP, teman-temannya. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami HNP, maka tidak ada cara lain selain pengobatan melalui medis, salah satunya itu melalui operasi. Tapi, untuk teman-teman yang belum mengalami HNP atau belum mengalami saraf bejepit ini, saya coba jelaskan bagaimana caranya, tips-nya, supaya kita tidak memiliki atau jangan sampai mendapat atau memiliki penyakit HNP ini. Salah satunya biasanya teman-teman yang paling sering melakukan itu adalah mengangkat beban berat. Salah satunya mungkin mengangkat galon. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengangkat beban berat, bagaimana cara mengangkat galon air mineral, supaya postuk tubuh kita itu supaya benar dan tidak membebani tulang belakang kita, terutama bagian lumbar. Langsung kita mulai teman-teman ya. So, sekarang kita akan melakukan case study. Case study-nya itu cara mengangkat beban berat yang berada di bawah, salah satunya itu galon air mineral. Ini common problem. Jadi, banyak sekali teman-teman, entah itu bagi yang pria maupun wanita itu sering melakukan pekerjaan rumah ini, baik itu mengangkat beban berat seperti mengangkat galon air mineral. Nah, caranya sekarang bagaimana cara yang mengangkat air, galon air mineral atau beban berat yang berada di bawah ini dengan gerakan dan postur yang tepat. Kebanyakan teman-teman, ketika melakukan atau mengangkat, akan mengangkat suatu beban yang ada di bawah, itu postur tubuhnya tidak sesuai, teman-teman. Jadi, postur tubuhnya itu cenderung seperti ini, membungkuk. Maka, postur ini adalah postur di mana bukan postur yang seharusnya. Nah, jadi beban-beban berat tubuh kita itu bebannya ada di bagian punggung. Nah, ketika teman-teman itu melakukan angkatan beban seperti ini, punggung seperti ini ya, punggungnya membungkuk seperti ini, terus kemudian kita mengangkat galon. Nah, ini problemnya, beban berat dari barang ini akan pindah di sini, teman-teman. Akan pindah di bagian lumbar. Kalau tulang belakang kita di bagian lumbar ini terus-menerus mendapatkan beban seperti itu, dengan cara yang seperti itu, maka sangatlah mungkin lama-kelamaan pinggang kita atau bagian tulang belakang kita itu akan mengalami slipdisk atau hernia nucleus pulposus itu atau sarak kecepit. Karena ketika beban seperti ini, yang menunjang adalah di bagian-bagian lumbar sini, teman-teman. Bagian lumbar sini, ketika bebannya ini terlalu berat, maka cincin anulus itu tadi akan bisa menekan keluar, menelukkan ke belakang, dan itu bisa menyebabkan sarap kita kecepit oleh cincin anulusnya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh gerakan yang salah, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana cara gerakan yang benar? Gerakan yang benar untuk mengangkat beban berat yang benar di bawah adalah dengan metode squat. Posisinya adalah berat badan kita bukan ada di bagian punggung, tapi di bagian pantat, seperti ini, gluteus. Pinggang kita itu cenderung bentuknya kurve ke depan ini atau dibusungkan seperti ini. Lalu kita ambil barangnya, kalau yang seperti ini, kita angkat. Nah, ini akan jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah. Nah, seperti ini. Dengan posisi squat tadi, maka bebannya itu akan dipindahkan. Yang sebelumnya kita ada di punggung seperti ini, kemudian dengan posisi squat, bebannya akan dipindah di bagian gluteus atau di bagian pantat. Ini akan jauh lebih ringan. Jadi dengan kondisi seperti itu, punggung kita tidak akan dibebani. Punggung kita akan tetap seperti ini. Jadi seperti ini angkatnya. Ambil. Angkat. Taruh. Jadi posisi punggungnya harus tetap fix, dikunci. Begini. Ambil. Angkat di atas. Turun. Bawah. Nah, untuk teman-teman biasanya kalau pengen, mas caranya pengen bawa kalonya gimana? Untuk teman-teman wanita biasanya ya. Kalau posisi cowok, tadi seperti tadi itu mungkin mudah. Teman-teman ya. Jadi kalau kita membawa seperti ini, ini kan lebih mudah. Tapi kalau untuk beberapa wanita, itu terlalu berat. Nah, untuk beberapa kasus teman-teman yang ingin membawa galonya atau membawa ban berat itu seperti tadi dengan cara yang seperti tadi, itu kalau untuk cewek cukup memberatkan. Lalu bagaimana cara ngakalinya? Kita ambil kursi teman-teman ya. Jadi, kita ambil dulu posisinya, squat seperti ini. Naikkan ke atas. Nah, setelah naik, kita peluk. Ini akan jauh lebih ringan. Turunkan seperti ini. Setelah itu, posisinya dimiringkan. Posisi squat, ambil. Turunkan. Dimiringkan dulu. Begini. Terus kemudian kita naikkan ke atas. Posisinya tetap squat. Nah, terus kemudian setelah ada di samping seperti ini, kita grab. Posisinya tetap squat. Punggung tetap dikunci. Nah, seperti ini. Ya, kita grab. Terus kemudian kita kembalikan. Posisinya juga squat. Jadi, bukan memungkuk ini. Ini salah. Squat seperti ini. Terus kemudian kita miringkan. Posisinya tetap, ini tetap, punggungnya tetap dibusungkan. Ambil. Squat. Baik, seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya mengangkat beban berat dengan melakukan postur tubuh yang tepat supaya tidak membebani tubuh kita. Salah satunya itu mengangkat galon air mineral ini. Dengan begitu, kita bisa akan terhindar dari namanya sarbicepit atau hernia nukleus pupusus. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.